Info penting dari Kementerian Sosial PKH, TAP ke-1 dan BPNT akan dicairkan yang berumur 45 tahun ke atas terlebih dahulu Hasil verifikasi dan validasi selesai 6 golongan ini tidak lolos atau digraduasi mulai hari ini KPM wajib tahu informasi ini Nah, seperti apa informasi dan beritanya? Tentunya setelah intro berikut ini Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting Bagi kalian keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT Karena ada info penting terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Bahwasannya PKH, TAP ke-1 dan BPNT akan dicairkan yang berumur 45 tahun ke atas terlebih dahulu Apakah itu benar sahabat sosial? Dan kemudian hasil verifikasi dan validasi sudah selesai 6 golongan ini tidak lolos atau digraduasi karena ada masalah sahabat sosial Nah, KPM wajib tahu informasi selengkapnya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rejeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya robbal, alamin Baik sahabat sosial dimanapun anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi pada hari ini ada informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Terkait PKH tahap ke-1 dan BPNT akan dicairkan yang berumur 45 tahun ke atas terlebih dahulu Nah, ada apa sebenarnya sahabat sosial? Dan kemudian hasil verifikasi dan validasi sudah selesai Ada 6 golongan tidak lolos atau digraduasi Tentunya ada beberapa masalah sahabat sosial KPM wajib tahu informasi Baik langsung saja kita ke informasi yang pertama Bahwa ada informasi PKH tahap ke-1 Yang berumur 45 tahun terlebih dahulu Yang akan dicairkan di gelombang pertama sahabat sosial Nah, seperti apa beritanya? Jadi, ada informasi dari beberapa pendamping Tentunya pendamping adalah informasi dari pusat ya sahabat sosial Bahwasannya dalam rapat P2K2 atau pertemuan kelompok Di beberapa wilayah sahabat sosial, para pendamping Memberikan informasi bahwa untuk pencairan program keluarga harapan PKH tahap ke-1 Itu akan dicairkan terlebih dahulu yang berumur 45 tahun ke atas Nah, kok bisa seperti itu sahabat sosial? Jadi, intinya sahabat sosial yang sudah berumur 45 tahun ke atas Apabila sudah lolos verifikasi dan validasi Maka akan segera diturunkan SK penerima Ditetapkan sebagai SK penerima Dan akan diluncurkan SP2D terlebih dahulu Kenapa kok bisa seperti itu? Karena KPM yang berusia 45 tahun ke bawah Adalah sedang dalam proses pendataan Bagi keluarga penerima manfaat yang berpotensi memiliki usaha Dan sudah maju maupun yang baru merintis usaha sahabat sosial Karena Kementerian Sosial Republik Indonesia Sedang fokus untuk mendata KPM yang berusia 45 tahun ke bawah Agar mendapatkan program Pena Pahlawan Ekonomi Nusantara Di tahun 2023 ini sahabat sosial Nah, di beberapa wilayah di Indonesia Hampir seluruh Indonesia sedang mendata KPM yang berusia 45 tahun tersebut sahabat sosial Jadi, siapapun yang berumur 45 tahun akan didata oleh pendampingan sosial Nantinya akan disurvey ke rumah-rumah Apakah memiliki usaha Baik itu usaha kecil-kecilan maupun usaha yang sudah maju Nantinya akan ditawarkan untuk mendapatkan bantuan sosial Ataupun nantinya datanya akan dikirimkan ke Kementerian Sosial Apabila nanti datanya diterima, disetujui maka akan mendapatkan bantuan sosial 6 juta rupiah Kemudian KPM tersebut akan segera diajukan graduasi Atau dikeluarkan dari kepesertaan program keluarga harapan Nah, ada beberapa pertanyaan Apakah untuk bantuan Pena 6 juta itu dapatnya satu kali saja? Ya, betul sahabat sosial Jadi, untuk yang nantinya jika sudah keluar dari kepesertaan PKH Dan sudah mendapatkan bantuan program Pena Itu hanya mendapatkan satu kali saja Dan itu untuk biaya operasional Seperti membeli peralatan-peralatan Kemudian bahan baku Sahabat sosial Nantinya akan dipergunakan untuk membeli bahan baku Dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan Untuk memulai usaha Maupun yang sudah maju sahabat sosial Jadi, sudah paham ya sahabat sosial Jadi, makanya pemerintah atau kementerian sosial Fokus dulu untuk pencairan PKH-nya Di tahap ke-1 untuk 45 tahun ke atas Ini informasi terkini Dari pendamping sosial ya sahabat sosial Tentunya ini informasi dari pusat Kemudian yang kedua sahabat sosial Hasil verifikasi dan validasi sudah selesai Ada 6 golongan tidak lolos atau digraduasi Terkait ada beberapa masalah KPM wajib tahu informasi ini Baik sahabat sosial Kami akan bacakan beberapa informasi ya Sahabat sosial Jadi, ada 6 golongan sahabat sosial Yang tidak dicairkan di tahap 1 ini Tentunya ada beberapa masalah sahabat sosial Yang pertama Yang tidak cair di tahap 1 ini Setelah proses verifikasi dan validasi sahabat sosial Ternyata, nomor 1 adalah KPM tersebut adalah Terindikasi aparatur sipil negara atau ASN Sahabat sosial Nah, sahabat sosial ternyata masih ada Oknum-oknum ASN yang mendaftarkan diri Dan menerima bantuan sosial Program keluarga harapan Nah, setelah proses verifikasi dan validasi data Hari ini ASN di seluruh Indonesia Sudah dikeluarkan dari program keluarga harapan Ataupun dikeluarkan dari data DTKS ya sahabat sosial Saya akan informasikan kepada KPM semua Menteri Sosial mengungkapkan ada 31.624 ASN Dari 34 provinsi terdata sebagai penerima bantuan sosial Dari pemerintah selama 2023 Sahabat sosial Dari data mensos, puluhan ribu ASN itu Terdiri dari 28.965 ASN Aparatur sipil negara Kemudian ada yang aktif ya Sedangkan sisanya diperkirakan adalah pensiunan Sahabat sosial Nah, nantinya akan ada teguran tentunya Ataupun sanksi dari Kementerian Sosial Baik itu secara lisan Tertulis maupun sanksi yang berat Sahabat sosial bagi ASN yang Menerima bantuan sosial dari pemerintah Kemudian yang kedua Sahabat sosial yang tidak cair Di tahap pertama ini adalah Tenaga kerja dengan upah di atas minimum UMP Atau di atas upah minimum regional Jadi ketika dilakukan survei Untuk pendapatannya di atas UMP Maka bantuannya akan digraduasi ya sahabat sosial Karena dikatakan sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya Kemudian sahabat sosial Yang ketiga adalah penerima manfaat yang sudah meninggal dunia Ada beberapa keluarga menerima manfaat Khususnya untuk lansia yang sudah meninggal dunia Kemudian sudah digraduasi secara alami Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Di tahun 2023 ini sahabat sosial Kemudian yang keempat adalah Memiliki jabatan usaha yang terdaftar Dalam database administrasi hukum umum atau AHU Nah, ini ada beberapa KPM Yang memang terdaftar sebagai pegawai AHU Maka sudah dicopot oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Pada tahun 2023 ini sahabat sosial Kemudian yang kelima Terindikasi sudah mampu atau sejahtera Penerima bantuan sosial dikhususkan kepada masyarakat miskin Maupun rentan miskin Sehingga jika sudah mampu secara finansial Maka akan disorat kepesertaan Bansosnya Di tahun 2023 tentunya Nah, kemudian yang nomor enam adalah Terindikasi pendamping sosial Jadi memang ada beberapa Oknum yang mendaftarkan diri Pendamping sosial untuk mendapatkan bantuan sosial Namun sudah terdeteksi oleh Kementerian Sosial Dan langsung dicoret dari kepesertaan Program Keluarga Harapan Dan tentunya akan mendapatkan beberapa sanksi Karena sudah melanggar aturan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah, itulah teman-teman informasi terkini Bagi keluarga penerima manfaat Semoga dalam waktu dekat ini ada informasi terkini Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk sementara ini Informasi ini terbaru Dari pusat tentunya Sahabat Sosial Karena ini Terbit dari rapat P2K2 Para pendamping sosial Di beberapa wilayah di Indonesia Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh